Intro Saya berada di Glempeng Resort Batu Malang dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia Selamat berjumpa dalam program inspirasi serial menjadi seorang ayah Nah tema kita kali ini adalah ayah yang memberikan teladan Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita juga mengikuti jejaknya Mengikuti jejak dalam hal apa? Dalam hal memberi teladan Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pada mulanya adalah firman Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Lalu kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai hak yang harus dipertahankan Tapi ia merendahkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan dalam keadaan sebagai manusia dia menjalani kehidupannya Kalau ada orang yang berkata kalau Yesus Tuhan kenapa dia mati karena menjadi manusia Kalau Yesus Tuhan kenapa dia ketakutan bahkan dia lapar karena dia menjadi manusia Dia menjalani hidupnya sebagai seorang manusia 100% Walaupun dia juga adalah Tuhan Ketika dia menjalani hidupnya sebagai manusia Maka dia tinggal bersama muridnya Berdoa bersama muridnya Makan bersama muridnya Pergi pelayanan bersama muridnya Naik perahu bersama muridnya Muridnya melihat wah ini manusia luar biasa Muridnya tidak melihat oh ini Tuhan luar biasa Mereka mengenalnya awalnya sebagai Yesus dari Nasaret Seorang guru seorang nabi Mengadakan mujijat mati bangkit Nah baru muridnya berkata wah dia Tuhan Tapi sebelumnya dia mengenal sebagai manusia bahkan anak tukang kayu Tapi itu justru proses pengenalan yang menurut saya membuat muridnya punya keyakinan Bahwa aku bisa seperti dia Apalagi Yesus pun mengajarkan kepada muridnya Kamu bisa melakukan semua pekerjaan yang kulakukan Bahkan yang lebih besar Kenapa muridnya punya keyakinan bahwa mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus Karena Yesus hidup bersama mereka memberikan teladan Kalau kita hidup bersama yang kita muridkan dalam konteks hari ini Kita adalah menjadi seorang ayah Ayah yang tinggal bersama anaknya Hidup bersama anaknya Dan memberikan teladan Kalau tidak memberi teladan kamu harus rajin Bapaknya males mana bisa nanya rajin Aku gak bisa rajin Bapak juga enggak Maka keteladanan membuat teori itu menjadi nyata Keteladanan membuat apa yang diajarkan ada kuasanya Keteladanan membuat aturan dan semua yang diajarkan Nilai-nilai menjadi sangat jelas untuk dihidupi kembali Karena diberikan contoh Nah itulah pentingnya Memberikan sebuah teladan Di dalam pengasuhan Baik ibu ataupun ayah Tapi kita memang sedang berbicara mengenai Ayah yang memberi teladan Seperti Yesus menjadi Ayah Rohani Bagi para murid-muridnya Ayah yang memberi teladan Bukan berarti kita menjadi orang yang sempurna Mana bisa kita sempurna Teladan ini pun bisa juga dalam hal kejatuhan Misalnya kita pernah jatuh atau berbuat salah Maka menjadi contoh bagaimana kita realistis pernah salah Tapi jangan lupa menceritakan kesaksian bagaimana bangkitnya Mungkin kita pernah terpleset melihat pornografi Tapi kita menyesal, kita berdoa, kita minta ampun Kita komitmen sama Tuhan Untuk tidak jatuh lagi Kita menyibukkan diri dalam pelayanan Kita takut akan Tuhan, cinta Tuhan Kita lebih banyak membaca firman dan berdoa Kita berguna bagi sesama Lalu kita bisa lepas dari itu semuanya Jadi teladan bisa juga teladan bagaimana jatuh Tapi bangkitnya bagaimana Nah tentu kita punya pengalaman Sebuah kejatuhan Tapi pasti juga Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan Kita akan punya pengalaman bagaimana menang dalam hal itu Mungkin kita tidak menang dalam segala hal Kita ajarkan kemenangan-kemenangan yang kita miliki Lalu kita punya bagian lain yang lemah Istri kita bisa mengambil topik hal itu Untuk mengajarkan kemenangannya dengan disertai teladan Tapi tanpa keteladanan Itu seperti orang munafik yang memberikan kok yang berat Tapi dia sendiri tidak menjalaninya Ayah yang memberikan teladan Ayah yang bijaksana Ayah yang memiliki wibawa ilahi Untuk melahirkan generasi yang mewarisi bumi Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Batu Malang Untuk keluarga Indonesia bahagia Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton